Beginilah rekaman kamera CCTV saat sindikat pelaku pencurian sepeda motor beraksi di areal parkir karyawan SPBU di kawasan Soekarame, Bandar Lampung, Selasa Siang. Dalam hitungan detik, pelaku berhasil merusak bagian stang dan membawa kabur sepeda motor milik korban. Berbekal rekaman CCTV, petugas berhasil mengidentifikasi pelakunya. Petugas kemudian bergerak ke desa Tebing Melinting, Kabupaten Lampung Timur dan berhasil menangkap salah seorang pelaku bernama Soherman. Sementara rekannya berinisial IR berhasil melarikan diri. Dari keterangan Soherman, petugas kemudian mengerbek rumah pelaku penadah sepeda motor hasil curian di desa Mataram Baru, Lampung Timur. Di lokasi tersebut, petugas berhasil menangkap dua orang pelaku bernama Angga Parsetia dan Dani Ali, berikut sepeda motor milik korban yang dicuri oleh para pelaku. Sindikat pelaku curian bar ini kerap penyasar sepeda motor yang terparkir di kamar Indekos serta areal parkir pertokohan lainnya. Sudah berapa kali ngelakuin? Sudah sembilan kali, Pak. Sembilan kali? Iya, Pak. Motor rata-ratanya diparkir di dalam kosan? Iya, Pak. Buat itu untuk apa? Saya habisin buat poyak-poyak saya, Pak. Buat poyak-poyak? Narkoba juga nyabu kamu? Enggak, Pak. Judi, Pak. Untuk judi? Iya, Pak. Selama ini gak ada kerjaan? Enggak, Pak. Baru ini lah. Baru ini? Iya, Pak. Berapa kamu beli motor itu? 6 juta, Pak. Rencananya mau dijual berapa? Belum ada, Pak, soalnya baru diambil. Baru diambil? Iya, Pak. 6 juta kamu belinya? Iya, Pak. Duitnya untuk apa kamu jual lagi itu? 6 sini, Pak. 6 sini? Untuk gitu, Pak. Keluar. Apa kamu? Selain berhasil meringkus sindikat pelaku curanmor ini, polisi juga menyita sepeda motor korban yang dicuri oleh pelaku sebagai barang bukti. Polisi menjerat para pelaku dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dan pasal 480 KUHP. Leo Dampiari melaporkan.